nah seperti ini nanti kita akan gunting ya oke jadi seperti ini nah ini hijau nih hijau ini ya nah ini tetep hijau ini sama ya satu jalur biar nggak bingung karena ini masih ini dasar nanti kita ada yang pola ambil sininya ada yang mau lebih sempit supaya jalannya enak gitu ya Nah kalian disini bisa dilebarkan langsung disini kalian boleh lebarnya jadi diulang lagi kalau lebar masalah lebar kalian selera ya untuk bagian sini di kalian masih bisa lebih panjang lagi misalkan disini mau panjangkan lebar lagi berapa terserah Oke jadi sudah jadi ini bagian samping nanti kita gunting gunting saja supaya paham nanti kita buat yang kepadang belakang nah seperti ini oke seperti ini ya Nah ini saya akan gunting saja jadi buat teman-teman ini samping samping depannya jadi ada samping depan ada samping belakang nah kalau kalian ini kan sudah artinya ini badan depan nah kalau ini mau dibikin jadi badan belakang kalian bisa Hai sama samain atau samakan dengan yang ini juga bisa kalau kalian mau motong lebih enak seperti ini misalkan mau motong depan belakang bisa seperti ini jadi ini kalian bisa dapat langsung bagian depan dan belakang nah ini kalau nanti kalian mau pakai ekor pun bisa nanti kita ajarkan tapi ini kita belajar yang biasa dulu ya buat teman-teman kita belajar yang biasa dulu nah bagian sini teman-teman saya nanti bisa tambah saja supaya nggak terlalu Hai nah disini kita langsung dapat depan dan belakang saya langsung saya langsung potong saja teman-teman ya tidak langsung potong saja supaya lebih enak oke seperti ini nah ini nanti kalian bisa turun nanti bisa dibentuk lagi ini misalkan kalian mau bentuk lebih enak lagi bisa disini ya ini kopetnya nah seperti ini sedikit ya sedikit jadi satu senti kalau di depannya itu kita ambil satu senti seperti ini biar lebih cantik dan bersih kok diambil satu senti buat apa biar bersih gitu aja ya kalau itu nah ini nanti kalau motong disini ini misalkan saya ini aja saya lebih mudah nah ini sudah jadi ini kita sudah pecah tinggal pecah bagian bawahnya sininya aja nah ini sudah samping depan ini depan nah disini teman-teman kita balik pasti tentunya panggul satu panggul dua akan pasti ketemu panggul satu p1 ini p1 ya p2 nah oke baik di sini kalian harus ambil nih baterai slitting ya setting ambil nah ini kupnat kalian kalau di saya kelihatan jadi tetap ekopnat atau kalian langsung gunting bareng pun bisa kita gunting ya nanti saja nah jadi teman-teman seperti ini ya ini artinya badan belakang ya bagian belakang ini bagian ini ini samping samping belakang ya artinya tadi ada samping depan di sini tuh kalau ini kain lipat kalau ini kebuka nanti ya atau motongnya cara motongnya nanti nah buat temen-temen yang baru tahu nah kalian sudah seperti ini kalau panjangnya nanti kalian bisa panjangin sesuai ukuran ini karena kertasnya tidak terlalu panjang jadi nah ini ya temen-temen nah ini saya akan buka ini standar biasa saja jadi belum ada yang di macem-macem kan paling bagian sini aja nah tentunya ini berkurang ya ini kalian harus tambah sesuai ini ya misalkan ambil ini buat nambal oke buat nambal bagian sini oke kita langsung praktek tambahnya nah seperti ini ya nah ini masih ada atau tanda nanti panjangnya disesuaikan ya nah disini ada tanda tadi lebarnya nah ini masih terlihat ya kalau di saya masih terlihat nah seperti ini ini bagian depannya ini kita samain aja dulu oke seperti ini oke seperti ini nah oke sudah jadi ya ini sudah jadi mermit lihat Atau aku buka nih nanti nah cara menggantinya nanti kalian bisa seperti ini nah ini kalau patah kalian perhalus atau percantik ya ini sudah kita sudah dapat kita ngomong badan depan dulu ya jadi kita sudah dapat badan depan artinya disini tetap harus ketemu ya Nanti kan di kopnat Di sini kopnat Ini nanti ketemu ya Ini kopnat juga Nah sudah ketemu Nah ini juga lutut ya Kita tulis lutut Lutut ya Ini lutut Ini harus juga ketemu Ya Nah seperti ini Lutut Ketemu lutut Ya lutut ketemu lutut Nah kemudian yang mekar Ini langsung namanya mermit Ini mekar Ini kita bukan begini Nanti Nah seperti ini Jadi lebih kebuka Ya Nah ini kalian bisa kontrol nanti Bagian bawahnya Ini harus ketemu ya Nah Ini kalian harus kontrol nih Harus ketemu nih Ini lutut ketemu lutut Harus Wajib ketemu Nah Kalian bisa Jadi ini bagian depan Ini mermit yang potongan empat Sesuai dengan Gambar Ya ini badan depan sudah Nanti badan Belakang Kalau mau bikin ekor Kita bisa Sampai ekor Oke Kita langsung Olah bagian Belakang Ini sudah ya Ini ceritanya Kalau nanti di kubnat Atau dijahit Nanti tetap nih Ini sama nih Bagian sini sama Karena kubnat itu Fungsinya apa Kita sudah jelaskan Kubnat itu Buat membentuk ya Semua kubnat itu Ada fungsinya Nah disini Ya Kalau ini harus ketemu Jadi seperti ini Jadi setiap garis itu Ketemu Gak boleh enggak Apalagi nanti Kalau kalian motongnya Motifnya Misalkan garis Nah misalkan garis kan Tetap harus ada Ketemu Walaupun sampai sini Nanti pasti ketemu Ya Mau Gambar Ya Mungkin Ini gambar Misalkan apa itu Jadi ketemu Nanti pas Bagian Garis-garisnya Misalkan Kudanya disini Yang satu kuda disini Tapi ketemu Tetap Kudanya tetap Di Ke atas Gak Gak ada yang namanya Gini Kalau motif ya Naroknya gak boleh Namanya Atas buat bawah Bawah buat atas Itu gak bisa Atau 69 ya Itu gak bisa Kalau motif ya Kalau untuk Ini Bisa Nah Ini badan depan Kita sudah selesaikan Badan depan Jadi badan belakang Seperti ini Kalian Sama Ya Tadi Sudah dipecah Bagian Belakang Misalnya sudah dipecah Sudah di ini Kan jadinya seperti ini Ya Misalkan sudah dipecah ya Ini sama seperti ini Nah Ini seperti ini ya Ini harus sama Jadi gak perlu Saya ulang Mecahnya Karena Sama aja ya Tapi lebih Besar Mungkinnya Bagian belakang Bisa lebih Besar Nah Disini Sama ya Kita udah Misalkan Kita ngelewatin Yang Besar ini Kita bikin yang Super besar Atau lebih Belakang lebih besar Nah Kalau masalah itu Sudah ya Jadi Bagian sini Bagian belakang Artinya Kalau mau kita Tambah ekor Berarti kan Seperti ini Teman-teman Ini kan Udah paling panjang Panjang Roknya kan Udah sampai sini Dari atas sana Ini Dari pinggang Sampai sini Misalkan 100 Ya kan Disini 100 Nah Tinggal Kalian disini Misalkan Sudah 100 Kalian mau Bikin ekor Gimana cara Bikin ekor Misalkan Sudah dipecah Bagian belakang Bayangkan saja Udah dipecah Seperti yang Di depan Bahkan Bagaian Badan belakang Bagaian ekornya Ini Bahkan Bisa lebih besar Nah Kalian Sepertinya Naj Kelihatan Misalkan Seperti ini Nanti Jatuhnya Seperti ini Misalkan Mau Bikin ekor Ya Jadi nanti Ini Bagian ini Ketemunya Kesini Ya Nah Ini lebih besar Jatuhnya Jadi Nanti Belakang itu Ekor Nah Untuk ekor itu Kalian bisa Tambahkan Sesuai permintaan Atau selera Yang si pemakai Ya Jadi Kalian tinggal Membentuk ini Aja Nah Jadi dari samping Sini Sudah mulai Menurun Jadi dari depan Masih tetap Sesuai angka panjang Ini Nanti Agak Nurun 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 Nah Kalian bisa Ini Untuk ekornya Bisa sesuai Kalau mau panjang Banget Boleh Jadi Enggak ada Pengaruhnya Mau Ekornya Tiga meter Mau Dua meter Atau Satu setengah Meter Atau 110 Atau 170 Itu Kalian Tinggal Bentuk Aja Seperti ini Nanti Kita Akan Nanti Kita Akan Coba Contohnya Kita Kasih Contoh Satu Rock Ya Lebih Mudeng Oke Dua 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 Terima kasih telah menonton!